Juri bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud yang juga politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim menduga ada upaya penggelemungan suara dibalik meroketnya suara PSI pada data Sirekap KPU. Dugaan itu muncul usai suara PSI mulai meroket mendekati ambang batas parlemen, sementara suara P3 merosot. Turunnya suara P3 juga berbarengan dengan naiknya suara PSI. Yang semula ada di angka 2 persen, kini sudah genap 3,13 persen. Ciko minta agar setiap unsur terus mengawal proses penghitungan suara agar kecurangan tidak terjadi. Lonjakan suara dari Partai Sosialitas Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal. Dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam. Dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara yang sudah melampaui 3 persen, walaupun sebelumnya masih jauh di bawah 3 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.